Apa sih yang gak bisa diatur, gak bisa dibeli, dan gak bisa dikendalikan di negara ini? Kalau seandainya lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Sebuah kalimat yang pernah viral di tahun 2023, itu sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Namun kenapa banyak orang yang membuli hal tersebut? Apakah Anda terkena metriks? Apakah Anda masuk dalam sebuah ilusi yang dilakukan menggunakan seringga? Hukum bisa diatur. Yang pada mulanya mendapatkan hukuman mati berubah menjadi hukuman seumur hidup. Ada yang mendapatkan hukuman seumur hidup berubah menjadi hukuman 10 tahun. Bahkan, tunggu. Untuk menjadikan anaknya sebagai seorang wakil presiden pun, hukum atau konstitusi itu bisa diubah. Wow. Gue tidak ada urusan dengan copras-capres dan lain sebagainya. Gue bukan orang politik. Gue ngomong objektif di sini. Bukan persoalan Gibran dipilih atau tidaknya. Tetapi proses itu yang bermasalah. Dan dibuktikan pada saat MKMK memutuskan bahwa ada sebuah pelanggaran etik hukum. Dimana pada saat pengambilan keputusan itu dinilai tidak equal the law dan lain sebagainya. Memutuskan, menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sehingga ada kecacatan hukum dan kecacatan moral dimana institusi yang seharusnya dipercaya yaitu Mahkamah Konstitusi tercoreng hanya karena Sang Paman ingin keponakannya menjadi calon wakil presiden. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bertawah. Terima kasih telah menonton! Ketua KPK tersangka. Oknum kepala daerah juga tersangka korupsi. Lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dirut BUMN, aparat penegah hukum, bahkan sekelas ketua RT pun ada yang tersangka korupsi. Udah jelas-jelas nih mereka itu tersangka kasus korupsi. Pada saat mereka melakukan jumpa, mereka cengengesan, cengar-cengir gak jelas kayak orang sakit jiwa. Emang gak punya malu nih para koruptor, sumpah. Dan selanjutnya ada juga yang miris. Seorang nenek-nenek mencuri ubi kayu untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya karena dia tinggal sebatang kara, tapi lebih cepat diproses dibandingkan para tersangka korupsi yang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk ditetapkan menjadi tersangka korupsi atau terdakwa korupsi. Dan yang terakhir, ini sangat mengecewakan sekali menjadi isu yang sangat hangat di kalangan masyarakat Republik Indonesia saat ini. Google Trends 2023 telah melaporkan sejumlah topik yang banyak dicari pengguna selama tahun 2023 ini. Dan untuk Indonesia, judi online jadi yang paling banyak dicari sepanjang tahun 2023. Negara Indonesia tidak pernah melegalkan yang namanya judi, baik itu judi offline maupun judi online. Semua sudah tertuang dalam undang-undang dan peraturan negara. Tapi, hampir rata-rata situs judi online masih bisa diakses sampai hari ini, masih terbuka dengan lebar sampai saat ini. Logo-logo judi online ada di berbagai konten sosial media, lo buka aja Reels Instagram, lo buka aja TikTok, lo buka aja Youtube, lo buka aja Facebook, pasti ada logo-logo judi online di situ. Yang lebih parah, Bapak Ibu, sudah ada logo judi online, akses judi online itu terbuka dengan lebar, kita bisa mengakses situs judi online dengan mudah. Beberapa oknum konten kreator, influencer, selebgram, seleb TikTok, bahkan YouTuber sekalipun, itu ada menaruh sebuah logo-logo judi online, bahkan tertera di bio mereka, di bio profil mereka, sebuah link yang langsung terhubung kepada akses situs judi online. Ini gue nanya ya, gak usah tantrum, gak usah marah-marah, jawab aja, karena ini pertanyaan sebagai seorang masyarakat, kepada aparat penegak hukum, sekaligus juga pemerintah, apakah setidak mampu itukah, aparat penegak hukum, ataupun pemerintah, untuk memberantas judi online, yang secara nyata ditampilkan, dalam konten-konten sosial media. Ya, ada logonya, ada situsnya, yang bisa diakses dengan mudah, bahkan beberapa kreator, menaruh link, yang terhubung kepada situs judi online. Gue nanya nih, gue bingung aja, karena kalau seandainya memang, bisa diberantas judi online, dan sudah ada logo-logonya, dalam berbagai konten-konten sosial media, kenapa tidak ditindak? Ya, gue gak heran juga sih sebenarnya, dan gue juga gak terkejut, karena di Republik ini, ada seorang artis, yang pernah terlibat, dalam promosi judi online, tidak ditindak, hanya diperiksa 1x24 jam, kemudian diberikan kesempatan, untuk menjadi duta anti judi online. Itu untuk artis-artis yang populer, tapi kalau influencer-influencer kecil, ya kreator-kreator kecil, mereka akan ditangkapin, seolah-olah mereka ini adalah penjahat, kelas kakap yang mempromosikan judi online. Sementara kalau kita berbicara pengaruh, artis-artis yang besar, artis-artis yang terkenal, itulah yang paling mungkin, dan masuk akal, untuk memberikan pengaruh, dan dipercaya, jika dia menaruh, atau mempromosikan, situs judi online, yang bisa diakses dengan mudah, dan itu seharusnya, bisa menjadi landasan hukum, untuk menghukum orang tersebut, dan menjerat orang tersebut, dengan kasus judi online. Nah, inilah sebagian kecil tampilan hukum di Indonesia, atau wajah hukum di Indonesia. Ini sebagian kecil ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau Indonesia terus berada dalam kondisi yang seperti ini, dan kita tidak melakukan apa-apa? Kalau saya pribadi, saya tidak mau diam, saya harus speak up, dan saya harus mendesak, dari apa yang saya bisa lakukan, untuk setidaknya, bersuara, daripada diam, tidak melakukan apa-apa. Pada saat seorang pribadi masyarakat, atau kelompok masyarakat, atau mahasiswa, dan lain sebagainya, menyampaikan pendapat, opini mereka, baik itu sebuah kritik, maupun juga sebuah pendapat, atau juga sebuah pujian, terhadap pemerintah, maka akan digolongkan menjadi dua bagian. Jika pesan yang disampaikan adalah sebuah kritik, maka akan dianggap sebagai antitesa pemerintah, atau oposisi dari pemerintah. Kemudian, jika ada sebuah pernyataan pujian, sebuah pernyataan yang kebanggaan, sebuah prestasi, dan lain sebagainya, itu akan dianggap sebagai buzzer. Stigma ini, terbentuk bertahun-tahun lamanya di kalangan masyarakat, dan dianggap sebuah kebenaran, oleh berbagai kalangan masyarakat, yang mungkin, tidak bisa membedakan, mana opini, mana pendapat, mana kritik, dan mana juga prestasi, ataupun pujian. Seolah-olah, pada saat kita mengkritik pemerintah, kita memberikan teguran kepada pemerintah, kita akan dianggap sebagai antitesa, atau oposisi pemerintah banget nih. Kita nggak suka dengan pemerintah yang saat ini. Namun, pada saat kita memberikan pujian, atas prestasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, maka kita akan dianggap sebagai buzzer. Siapa yang menciptakan ini sebenarnya? Dan stigma ini semakin dipolarisasi oleh banyak kelompok, terutama kelompok-kelompok politik, merasa bahwa ini harus dipelihara. Pada saat kita memihak kepada satu orang, memihak kepada satu kelompok, maka kita tidak boleh memberikan pujian kepada kelompok lain. Walaupun pribadinya, pemerintahannya berprestasi, kita tidak boleh memberikan pujian, karena itu adalah bumerang bagi kita. Sebaliknya, jika ada suatu kesalahan, kekeliruan, dan lain sebagainya, pada saat kita melakukan kritik kepada pemerintah atau kelompok-kelompok pemerintah, dan lain sebagainya, maka kita akan dianggap sebagai orang yang tidak benar, mau melakukan pembangkangan, kita dibung... Sama seperti video saat ini, sekalipun saya menyampaikan sebuah data fakta, ataupun sebuah opini dan pendapat, yang mungkin berbeda dengan apa yang kalian pikirkan, maka ada di antara kita di sini, yang tidak setuju dengan hal itu, dan benci dengan saya, seolah-olah saya ini adalah orang yang pro dengan ini, pro dengan ini, dan lain sebagainya. Orang-orang ini, atau kelompok-kelompok elit-elit lokal ini, bukan orang yang gemar flexing, kemudian memotivasi anak muda, ya mereka lebih terlihat humble, sederhana, nggak banyak omong. Nah, tapi yang pasti, mereka tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam kelas bisnis, kelas seminar, ataupun kelas join crypto, untuk keuntungan pribadi, para kreator, ataupun para influencer, yang, ya, sama-sama cari duit di sosial media. Karena mereka nggak butuh itu, mereka nggak butuh sesuatu yang terlihat, mereka tidak ingin terlihat kaya, karena bukan itu tujuannya, mereka ingin menjadi orang kaya, menjadi orang yang bisa mengatur segalanya, mereka ingin berkuasa di balik layar, dan mereka tidak ingin diketahui identitasnya, karena bagi mereka, itu tidak penting. Yang penting bagaimana kontrol mereka atas kebijakan-kebijakan yang diambil, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya, yang tentunya, ya pasti, untuk kepentingan kelompok dan pribadi mereka. Bisnis mereka menggurita di berbagai sektor, seperti tanah, pangan, energi, manufaktur, ritel, perbankan, media, perkebunan, tambang, startup, entertainment, properti, dan banyak lagi, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Bahkan mereka juga saat ini berusaha masuk untuk menguasai industri kreatif digital dengan cara memonopoli bisnis yang dikemas dalam undang-undang jurnalisme berkualitas. Kalau Anda melihat tagline atau judul dari undang-undang jurnalisme berkualitas, saya sangat setuju dan saya mendukung bahwa setiap karya seseorang itu harus dihargai, diberikan apresiasi, dan harusnya juga mendapatkan pundi-pundi uang karena itu adalah hasil karya mereka secara pribadi ataupun secara kelompok yang memang harus mendapatkan upah dari setiap karya yang mereka lakukan. Namun, kalau Anda baca secara penuh draft undang-undang jurnalisme berkualitas, Anda akan kaget. Banyak sekali unsur-unsur monopoli bisnis di situ, seperti meminta info update algoritma, menentukan konten mana yang boleh tayang atau tidak, konten mana yang boleh dapat iklan atau tidak, kemudian pembagian hasil iklan, dan banyak lagi detailnya. Namun pada intinya, jika undang-undang jurnalisme berkualitas disahkan oleh pemerintah, akan ada sebuah situasi yang membawa kita mengarah kepada kontrol sosial media yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintahan, seperti Dewan Pers. Yang seharusnya Dewan Pers itu tidak ada urusan untuk mengontrol sosial media, karena itu rana menkominfo. Dewan Pers itu bukan lembaga pemerintahan, dia adalah lembaga non-pemerintahan. Kalau seandainya Dewan Pers diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan konten-konten sosial media, ya kita akan mengarah kepada suatu kemunduran demokrasi, kemunduran yang sangat-sangat berbahaya, sehingga konten-konten organik, konten-konten yang seharusnya bisa viral, kalau seandainya Dewan Pers tidak mengizinkan hal itu tayang atau tidak boleh ditayangkan, maka itu tidak boleh tayang. Media sudah mulai digantikan dengan sosial media. Informasi lebih cepat, lebih organik, dan pesimisme masyarakat akan media-media lokal yang integritasnya mulai diragukan. Karena hampir setiap bos media di Indonesia saat ini menjadi ketua umum partai politik dan punya pilihan masing-masing. Sehingga integritas yang berimbang sebagai salah satu pilar demokrasi sudah sangat diragukan. Seharusnya media atau pers itu berstatus netral karena mereka adalah bagian dari pilar demokrasi. Saya akan berikan contoh yang sangat kecil saja, contoh yang simple. Setiap media-media yang mendukung salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden, itu akan memiliki polling survey yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka. Nah, inilah terjadi disintegrasi di mana pers yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi, netral, berimbang, dan juga tajam, tetapi saat ini menjadi kepentingan politik, menjadi tunggangan politik oleh bos-bos media yang terlibat bahkan menjadi ketua umum partai politik di Indonesia. Mereka itu adalah oligar-oligar yang saat ini juga menguasai sektor bisnis media. Yang tidak kalah menarik, ada capres datang ke ajang pencarian bakat memasak dan juga masuk dalam tayangan azan maghrib. Emang boleh sekampalnya itu, Bapak? Gue nanya nih, apa urgensinya dan apa urusannya datang ke sebuah acara masterchef, kemudian masuk dalam tayangan azan maghrib? Apakah sampai segitunya untuk mendapatkan suara rakyat? Gue nggak tahu gimana pandangan kalian terhadap capres dan cowapres, gue selalu berpikir yang rasional, gue berpikir apa adanya, dan apakah seandainya itu bisa diwujudkan atau tidak. Karena ada hitungan-hitungan kasar yang bisa kita hitung dan itu mungkin untuk dilakukan atau tidak mungkin untuk dilakukan. Dan kalaupun bisa dilakukan, banyak sekali agenda-agenda lain yang dikorbankan. Nah, itu menjadi parameter gue untuk memilih capres ataupun cowapres. Dan jujur sampai saat ini, gue belum tahu untuk memilih siapa, karena menurut gue kebanyakan retorika dan tidak ada sebuah program yang jelas, sampai per hari ini, debat capres itu tidak menyampaikan sesuatu gagasan yang bisa melihat Indonesia tampilannya akan seperti apa pada saat mereka memimpin Indonesia. Mereka memiliki kasta tertinggi dalam hirarki politik yang sama statusnya seperti para oligar, namun mereka memegang status sebagai pemodal politik. Dan pertarungan Pilpres pada tahun 2024 juga penuh dengan muatan di mana pertarungan antar elit-elit lokal, gorosai-gorosai lokal, cukong-cukong lokal yang sedang mendukung calonnya masing-masing dengan tujuan untuk kepentingan bisnis mereka masing-masing. Kalau seandainya calon yang mereka usung itu terpilih, maka besar kemungkinan bisnis mereka akan semakin berkembang, dipermudah, dan proyek-proyek pemerintah akan datu di tangan mereka. Dan seandainya mereka kalah, ya mereka akan kembali mengemis, mereka akan kembali menjilat untuk masuk ke dalam sebuah pemerintahan atau tergabung dalam pemerintahan.